. Mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong kini diketahui menjadi tersangka korupsi impor gula. Mendekam di balik jeruji besi, Tom Lembong menulis surat dan diunggah ke akun Instagramnya. Surat tersebut diunggah oleh timnya di media sosial Tom Lembong pada Sabtu, 9 November 2024. Dalam suratnya, Tom menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya terhadap semua pihak yang membantunya selama kasus ini. Tom Lembong juga berterima kasih kepada teman-teman dan seluruh masyarakat Indonesia yang masih mempercayainya. Ia pun memastikan akan terus berupaya kooperatif, positif, dan kondusif dalam rangka membantu mengungkapkan kebenaran dan menegakkan keadilan. Selain itu, Tom Lembong juga mengaku percaya masih banyak jaksa dan petugas kejaksaan yang bekerja keras dan secara profesional demi tegaknya keadilan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia